Intro Halo sahabat-sahabat, welcome back to the project youtube channel Bagi sama Reysha, hari ini kita bakal grebek auto project garage lagi Dan sekarang kita lagi di auto project garagenya Dan kebetulan lagi ada pemasangan beberapa mobil nih sahabat-sahabat Langsung aja kita lihat ada mobil apa aja Dan ada aksesoris apa aja yang lagi dipasang, let's go Nah sahabat-sahabat, kebetulan di mobil pertama ini ada mobil all new HRV yang lagi dipasangin Dan kebetulan ini ada 11 aksesoris untuk mobil all new HRV Dan kebetulan di sebelah Reysha ini lagi ada Pak Eddy Hai Pak Eddy Sibuk ya Pak? Ini kebetulan lagi mau pasang salah satu aksesoris yaitu body kit ya Pak Eddy Ini untuk all new HRV yang tipe E Yang tadinya tuh sebenernya bawaan padatnya gak ada body kit ya Pak Eddy Jadi kalau misalnya ditambahin akses body kit ini pastinya jadi makin keren ya Pak Jadi makin padat juga bagian body si all new HRV nya Nah ini Pak Eddy lih gak Pak kalau boleh dijelaskan Ini lagi masang list body nya dulu ya kan Oke Supaya dia nanti pas tempel di mobilnya itu dia menyatu rapi kelihatan Jadi gak ada gap sama sekali ya Pak ya Kita tuh juga memastikan ya sahabat-sahabat tuh kalau misalnya aksesorisnya itu tertempel rapi Dan juga bener-bener gak ada celahnya sama sekali ya Pak Jadi sehingga presisi di body mobilnya Nah ini ditempelin karetnya supaya gak ada gap ataupun celah Jadi kalau misalnya ada air gak bakal masuk ya Pak Eddy ya Gitu dan juga yang pastinya bakal menempel sempurna Oke deh Pak Eddy thank you Semangat Kita lanjut lagi sahabat-sahabat tuh ini lagi ada pemasangan juga nih Lagi dibongkar-bongkar Hai Pak Muklis Aduh semangat banget ya terlihatnya ya Pasang mobilnya ya Ini lagi ngapain Pak lagi pasang aksesoris apa? RBL RBL ya Jadi ada pemasangan juga aksesoris rear bumper lamp sahabat-sahabat tuh di mobil only HR-V Karena sebelumnya itu bawaannya cuma gini aja ya Pak Muklis ya Jadi mata kucingnya ini standar banget dari bawaan si Hondanya Tapi langsung kita ganti pakai punya kita Dan kebetulan sudah terpasang nih sahabat-sabat tuh Bisa dilihat ya di bagian bawah nih Yang dipakai sama Yang dipilih sama customernya itu warnanya yang smoke black Jadi ada aksen warna hitamnya Jadi keren banget sih Jadi makin tampilan mobilnya itu dari belakang makin sporty Dan juga ini tuh bisa menyala ya sahabat-sabat tuh Jadi ini lagi dicari listrikannya ya Kak ya Dan ini jalur listriknya lagi dicari Karena apa? Kita itu nggak potong-potong sama kabel sama sekali ya Kak Jadi sudah pakai bawaan kabelnya sih dari Honda All New HR-V-nya Nah ini nanti akan menyala Dan nanti akan kita lihat menyalaannya seperti apa ya sahabat-sabat tuh Kebetulan kalau misalnya market itu harus disuaikan juga sama tipe mobil All New HR-V-nya Kemudian ada panel M-Rest yang karbon Dan juga ada panel center cup yang karbon Ditambah lagi sama panel inner handle yang karbon juga Jadi seneng ada banget nih sahabat-sabat tuh Semua aksesoris yang panel itu yang dipilih adalah warna yang karbon Kemudian selain itu ada outer handle juga Dan juga yang terakhir nggak ketinggalan Yang pastinya customer itu banyak banget yang nyari Dan juga pasti akan dipasang di mobil yaitu karpet Next Matte 7D Dan kebetulan yang dipilih itu adalah tipe yang diamond Warna hitam dan with coil matte Nah langsung aja yuk kita lihat langsung aksesorisnya Kalau misalnya aksesorisnya sudah terpasang di All New HR-V-nya Sampai jumpa Nah sahabat tuh tau di mobil kedua ini lagi ada Kedatangan Innova Zenix tipe yang V mau pasang karpet Next Matte 7D Yuk kita kepoin sedikit yuk Nah untuk pemasangan karpet ini kita juga pasti make sure dulu nih sahabat tuh tau Sebelum dipasang karpet Next Matte 7D-nya Karpet bawaan dari si Innova Zenix V ini harus dibersihkan terlebih dahulu Supaya si karpet Next Matte 7D kita itu bakal menempel dengan sempurna Nah nih kalian bisa ngeliat ya kalau misalnya bawaan standarnya itu adalah karpetnya bahannya beludru Dimana kalau misalnya kena debu ataupun ketumpahan kotoran Kotoran itu bakal nempel dan susah banget dibersihin Tapi berkat ada karpet 7D ini kalau misalnya kalian kejatuhan makanan ataupun kotoran bisa gampang dibersihkan karena bahan dari kulit kita itu mudah dibersihkan Dan juga pastinya waterproof jadi tinggal dilap aja ditambah lagi kalau misalnya untuk bagian row depan row kedua dan juga row ketiga itu ditambah dengan coil matte yang kalian bisa lepas pasang kalau misalnya kalian mau pakai coil matte nya Jadi super super ini recommended banget dan banyak banget dicari apa kalau misalnya kalian baru kedatangan mobil baru kayak Innova Zenix ini wajib banget langsung pasang karpet Next Matte 7D Nah langsung aja kita bakal ngeliat gimana sih kalau misalnya si karpet Next Matte 7D nya sudah terpasang di Innova Zenix tipe tingnya Let's go Nah itu dia sahabat Toto grebek Auto Project Garage hari ini tadi ada mobil all new HRV dan juga newcomer kita Toyota Innova Zenix yang lagi pasang beberapa akses auto project di Auto Project Garage Nah buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris juga langsung aja datang ke Auto Project Garage lokasinya ada di Rukos Dwayo Square Blok I8 Panjang Ngarang Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa datang tenang aja karena kita juga punya e-commerce ada di Tokopedia di Shopee dan juga di Bligli Dan juga kita juga punya layanan Auto Project atau BRS nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project Nah jangan lupa follow social media kita di Instagram dan juga di TikTok at Auto Project dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project dan nyalakan notifikasi loncengnya Oke segitu aja video kali ini semoga video ini memberikan inspirasi kalian untuk memodifikasi mobil kalian And see you in the next video Auto Project bikin mobil auto keren Bye bye